Woyang belit ini dilihat oleh generasi Buddha seringkali mereka merasa bahwa itu untuk orang-orang tua. Jadi saya ingin dengan desain dan eksperimen komik lalu juga karakter-karakter woyang penjurus tersebut, saya ingin karakter woyang belit juga bisa dinikmatin dan juga dicintai oleh generasi itu. Kita bikin Garudayana, ini komik ini saya ciptakan dengan konsep bahwa bentuknya itu modern, jadi kayak gambarnya itu modern dengan menggunakan karakter berstyle mana, komik Jepang, tapi ceritanya, karakternya itu menggunakan kisah-kisah yang tradisional. Kemudian dari eksperimen tersebut saya juga dibalik, gimana kalau seandainya bentuknya tradisional, tapi cerita atau karakternya modern. Hasilnya adalah karakter-karakter woyang kulit yang terbentuk atau karakter-karakternya seperti yang kita lihat seperti subuh hiru, dan open-up. Dalam proses pembuatan komik Garudayana itu, memang setting yang saya gunakan itu adalah Mahabharata versi Ibu Santa. Tapi saya juga mencoba melakukan riset cerita-cerita wayang Mahabharata dari berbagai negara, dari India, dari Indonesia, kemudian versi Thailand, dan sebagainya antara seterusnya. Kemudian saya diubah semuanya begitu, dan pembali laki ditargetkan kepada anak muda. Bagaimana caranya menambilkan karakter Pandora, ataupun karakter karyajah, menjadi relevan, menjadi keren buat mereka. Kemudian tingkat kesulitannya seperti ini, sebuah kisah Mahabharata ataupun ramaiannya yang saya bikin itu, orang-orang bayangin yang sudah tahu ceritanya. Jadi tantangnya adalah bagaimana merepresentasikan ulang, menceritakan ulang, sebuah cerita yang sudah diketahui oleh publik, tapi dengan rasa yang baru, dengan cinta rasa yang baru. Salah satu cara yang saya gunakan adalah saya menciptakan tokoh original. Jadi di Garudayana, itu tokoh original namanya Kinara dan Garu, saya menciptakan karakter original, supaya bisa mewakilin pembaca yang baru, yang baru mengenal kisah pohon yang baru. Jadi mereka bisa masuk ke dalam. Selain tema ceritanya, kemudian style, cara cerita dan juga kayak gambarnya, saya juga mencoba masuk ke dalam bentuk-bentuk yang lebih dari sekitar proyek. Misalkan bentuk figure seperti ini, jadi action figure, dan kemudian misalkan bentuk kaos. Dan bentuk-bentuk seperti merchandising lain seperti yang tadi disebutnya Mobile Legends. Jadi, game tersebut, ataupun action figure tersebut, bisa relevan kepada pembacaan di luar negeri. Dan kebetulan juga Garudayana dan komik kri-ledger namanya juga sudah didisaksikan oleh pendentuk Jepang, Komi Katapu, dan diterbitkan dalam masa Jepang. Untuk desain wayang, fusion yang tradisional dan modern, awalnya saya membuat karakter Star Wars. Kemudian ada karakter dari Justice League, dan terakhir-terakhir ini banyak karakter hero-hero dari Marvel. Kemarin itu sempat saya ceritakan ke sutradaranya Avengers, Joe Russo dan Benedict dan Karen ketika penyerahan. Saya ceritakan bahwa wayang kulit ini sebuah tradisi dari Indonesia yang sudah ratusan tahun itu menggunakan wayang kulit untuk medium bercerita. Medium berceritanya seringkali cerita kewayangan itu menceritakan tentang kepahlawanan, yang relevan dan sebetulnya. Dan kisah seperti Baratayuda, peperangan yang epic, Avengers Infinity War. Jadi korelasinya sangat dekat kebetulan. Mungkin modul tantangannya adalah bagaimana menceritakan desain Iron Man, yang mana tidak kelihatan hidungnya, dia berubah robot dengan, bagaimana buat robot menjadi bentuk wayang kulit. Biasanya karakter hero-hero itu kelihatan hidungnya yang mancung. Padahal akhirnya berhasil dapat bentuknya, supaya topeng Iron Man yang robot tersebut bisa tampak seperti warna. hal tentang bersaing dengan luar negeri sudah sangat bersaing sekali. Bahkan beberapa dari rekam-rekam dari Indonesia juga sudah mengerjakan dengan pemain-pemainnya untuk Marvel Legacy. Dan juga di Indonesia sendiri sudah sangat bisa bersaing dengan pemain-pemain luar terutama, karena adanya performa digital. Terima kasih telah menonton!